Hai guys ketemu lagi di channel 2brothers KMS kali ini saya akan melakukan penggantian komstir dari Kawasaki KLX 150 Kenapa saya harus mengganti komstir KLX ini karena yang punya motor mengeluhkan setirnya sangat berat dan pada akhirnya setirnya menjadi kaku sekarang kita lakukan pembongkaran terhadap komponen-komponen yang akan kita lepas untuk melakukan pembongkaran komstir dari KLX ini sebelumnya saya sudah melepaskan tangki cover body lainnya karena saya juga akan memperbaiki shockbacker yang sudah bocor dan mengganti silnya setelah shockbacker dan sparkboard depan sudah terlepas sekarang kita lanjut untuk melepas di atas dan dibawahnya tuh sama sekali nggak bisa digerakin cuma spelling dikit aja ini dia guys bearing dari komstir bagian bawah udah hancur banget pantasan setirnya nggak bisa gerak sama sekali sekarang kita lanjut untuk membuka bearing dari komstir bagian bawah ini tapi sepertinya bearing ini sangat menempel pada AST bagian tengah ini dan sepertinya kita harus menggunakan gerinda gerinda untuk melepas beri ini wah memang harus menggunakan gerinda nih guys biar lebih cepat lepasnya hati-hati saat penggerinda ya guys jangan sampai kena as tengahnya karena kalau sampai kena nanti beri akan kocak dan akan menimbulkan suara yang tidak nyaman saat dikendarai jangan sampai kena kaki tangan mata juga ya guys jangan sampai luka saat melakukan pekerjaan ini setelah itu kita ketok lagi dengan menggunakan palu dan obeng atau pacar ya guys biar bisa terlepas dari as Hai ketok terus sampai lepas ya guys setelah ini saya akan melanjutkan untuk melepas bagian dari bantalan bearing ini yang menempel pada tangka sebelum melepas bantalan bearing komstir ini kita lakukan dulu pengelasan pada bantalan tersebut agar memudahkan kita untuk melepas bantalan yang menempel pada rangka ini terima kasih terima kasih terima kasih tonton video ini sampai selesai ya guys siapa tahu suatu saat nanti motor kalian punya penyakit yang sama seperti motor ini jadinya kalian bisa mempraktekannya di rumah sendiri tanpa harus ke bengkel terima kasih merawat kendaraan anda jika setir anda sudah terasa berat lebih baik anda cepat bawa ke bengkel atau bisa anda bongkar sendiri di rumah dan lakukan pembersihan pada komstirnya dan segera di diberikan pelumasan seperti gemuk agar tidak sampai seperti di video ini semoga bermanfaat ya guys jangan lupa like dan subscribe ya guys terima kasih bye 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 bye